Warna dominannya merah ya, ya karena ini kan konsepnya ala-ala Jepang, banyak lampion-lampion juga, ini sumpah seger banget, pokoknya paling enak ngunjungin Lito, Yogyakarta itu sore, hanya harus sekarang deh menerbangin drone-nya, lihat kalian tau itu apa, itu hujan! Hai guys, sekarang saya udah nyampe di Lito, Yogyakarta, lihat, ntar saya turun dari tangga dulu, biar nggak jatuh, soalnya tangganya agak tinggi, ini pemanangannya, ya kan, akhirnya, ini sebenarnya penginapan, restoran, plus disini juga ada tempat buat foto-foto ya, Jadi, kita nge-vlog untuk Lito, Yogyakarta, nanti saya bakal kasih informasi selengkap-lengkapnya, mengenai makanannya, mengenai tiket masuk, terus mengenai ya semua fasilitas yang ditawarkan Kita ukur suhu dulu Suhu normal Normal ya Sekarang ini tiketnya Ini untuk voucher masuk ya kak, untuk berapa orang kak? Untuk satu orang Rangkanya saja? Iya Untuk satu voucher masuk ini Rp30.000? Rp30.000 iya kak Oh iya kak, untuk itu tuh di lantai satu, lantai dua itu restoran, untuk lantai tiga, empat lima itu kan dijadikan hotel kak, tapi serangan khusus finisnya Untuk Rp30.000 iya kak dapat voucher seperti ini, ya ini bisa digunakan untuk potongan harga kak di restoran jika kak berkenal untuk konsum di restoran, ya jika tidak ini juga bisa digunakan minuman atau ekstrim di penukaran vouchernya Oh iya Ya ini berlaku di semua voucher disini kan seperti di coffee shop, di gift shop, untuk menyambah di Jukata, untuk beli souvenir, untuk di restoran juga bisa Untuk poolnya sendiri, dia itu dikenakan biaya kalau misalnya mau renang disitu? Kalau untuk pool, ini vouchernya bisa digunakan untuk potongan renang, jadi nanti kak kak tinggal menambahkan Rp30.000 saja, itu sudah dapat pinjaman handuk, pinjaman gelang, dan dapat welcome ring bapak Fasilitas buat renang lah ya? Iya betul sekali, kalau misalnya beli disini, nanti kak kak dapat voucher seperti ini, ini seharga Rp50.000, ini sudah tinggal tiket masuk, nanti juga dapat pinjaman handuk dan dapat welcome ringnya juga Ini ada spot apa nih? Ini ada spot kayak gini, kita bisa lihat pemandangan Bantul, itu kayaknya pantai Parang Tritis sudah kesehatan ya dari sini Soalnya datar sih, nggak ada apa-apa, nggak ada warna juga Ini pas banget, saatannya pas sore-sore, pas nggak hujan Belum kita pesen makannya, ya kita explore dulu ya tempatnya, soalnya waktu, waktunya terbatas, ini udah sore, kita lagi berburu matahari Karena bentar lagi mataharinya bakal terbenam ya, bakal sore Eh lihat, bawah ini, nah lantainya itu kupu-kupu, berwarna-warni Kayaknya disini enak ya, nyaman lah, nah dari ini juga kita bisa lihat pemandangan kota di Jakarta, nggak kelihatan sih kotanya Cuma area Bantul ya, pesawahan, perbukitan-perbukitan, wih ademnya ini enak banget semilir sumpah Nah ini kolam renangnya guys Kita lihat pemandangan dari kolam renang, ini yang dangkal kayaknya, nggak ada ukurannya ya, nggak ada kedalaman maksudnya Dan ini, kayaknya juga dangkal sih, nggak dalam-dalam banget, ya keren sih, sumpah Ini berasa kayak infinity pool ya, ya kayak infinity pool Nah disini ada sumpah kayak gini Nah sekarang saya ada di kolam renangnya, ini kolam renangnya bagian atas, ada juga di yang bagian bawah, nanti kita ke bawah juga ya Bagi yang mau renang disini, itu dikenakan charge 50 ribu rupiah, itu udah termasuk tiket ya, udah termasuk tiket masuk maksudnya Jadi, tapi kalau misalnya kita pengen beli ininya aja, kayaknya 30 ribu deh, nambah 30 ribu Nah disini juga ada kolam renang bawah, dan masih ada pembangunan juga, ini kayak masih tetap ekspansi ya Jadi semakin dibangun, semakin ke sana, semakin gede lah pokoknya Ya, disitu ada tempat kursi meja warna-warni Lihat pandangan di belakang, keren kan? Warna dominannya merah ya, ya karena ini kan konsepnya ala-ala Jepang Banyak lampion-lampion juga, ini sumpah seger banget Pokoknya paling enak nunjungin Lito, Yogyakarta itu sore Tapi dipastikan lihat cuaca dulu, karena biasanya kalau sore di Yogyakarta itu hujan Kalau musim hujan, kalau musim kemarau, lagi musim panas ya, enggak Ini coba kita turun ke bawah Nah ini restoranya Udah mulai ke hujan, ya di sebelah sana udah mulai mendeng Udah mulai dateng, Min Udah mulai dateng, Min Kita mau ke sini, menerbangin drone-nya dari sini aja Kayaknya harus sekarang deh, menerbangin drone-nya Lihat, kalian tahu itu apa? Itu hujan Karena udah semakin sore, kayaknya udah waktunya kita makan ya Soalnya tadi udah muter-muter, udah menerbangin drone juga Lihat pemandangannya Lampunya, gemerlap lampunya Mantap kan? Jadi kalau misalnya ke sini, mendingan itu siang menjelang sore Yang pertama, kita bisa ya kayak makan siang gitu kan Nah terus habis itu, ya nunggu ngobrol atau lihat-lihat pemandangan Habis itu baru deh, kita menyaksikan Maksudnya, kita bisa lihat Di sini lampunya pada nyala dan pemandangannya semakin bagus Akhirnya masuk gerbang utama juga Dari tadi kan muter-muter kolam renangnya dulu ya Kolam renang sama bagian bawah Sekarang udah masuk bagian atas Lihat ambionnya keren kan? Enaknya kalau misalnya malam ke sini tuh ya kayak gini Lampunya pada nyala Lampunya keren Jadi warna-warni Memang dominasinya warna merah ya Lampunya sampai sana aja Maksudnya 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 Saya juga tadi udah makan, udah kenyang, nambah potato wages juga. Sekarang waktunya sudah pulang, lihat suasana malam. Kita dengar suara jangkrik ya, karena ini kan di atas perbukitan sebenarnya. Ini juga suara musik jepangnya, lantan banget. Terus ada ikan-ikan buat angin itu. Waktunya pulang, sudah capek, sudah kenyang.